Tampil apik sepanjang laga, Jakarta Bayangkara Presisi meraih hasil di laga terakhir babak penyisihan Grup A, Asian Volleyball Championship AVC, 2023. Menjadi wakil Indonesia, Jakarta Bayangkara Presisi menghadapi Korean Air Jumbo Korea Selatan pada selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Korean Air Jumbo sendiri memiliki reputasi sangar di mana mereka merupakan tim yang menjuarai Liga Korea Selatan selama tiga musim beruntun. Selama gelaran AVC, Korean Air Jumbo baru takluk di tangan Jakarta Bayangkara Presisi. Kombinasi serangan dari Farhan Halim, Daudi Okelos serta Hernan dan Zulfi semakin membuat wakil Korea itu berada dalam situasi yang sulit. Penampilan agresif mampu mereka tunjukkan dengan berhasil tunjukkan beruntun dari tangan Jakarta Bayangkara Presisi. Kemenangan Jakarta Bayangkara dengan skor 31-30-28, 25-17, 22-25, 25-21 atas Korean Air Jumbo. Kemenangan ini menjadi modal manis bagi anak asuh Jeff Jiangjie, untuk menatap fase perempat final AVC Cup 2023. Berkat hasil manis ini, Jakarta Bayangkara Presisi mengambil alih posisi puncak kelas main grup A, meski mereka mengawali kompetisi ini dengan hasil minor. Usai kalah dari al-ahli. Kini, Jakarta Bayangkara Presisi meraih dua kemenangan termasuk atas Canberahit Australia, dalam laga sebelumnya. Jakarta Bayangkara bakal memberikan kejutan pada hari ketiga grup A, sebab, ini merupakan penentuan bagi semua tim lolos keempat besar. Jakarta Bayangkara Presisi meraih kemenangan perdana dari grup A, setelah mengalahkan Canberahit, Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Pertandingan kedua grup A antara Jakarta Bayangkara Presisi versus Canberahit di SHI Sabin Rashid Hol berkesudahan dengan skor 3-0. Ini merupakan tiga poin pertama dari Jakarta Bayangkara Presisi di AVC Volley Men's Club 2023. Sebelumnya, Farhan dan kolega menelan kekalahan 3-2 saat bertemu tim tuan rumah, al-ahli klub, di laga pertama Bayangkara Presisi menorehkan satu poin. Tambahan tiga poin membawa Jakarta Bayangkara Presisi, menduduki posisi kedua kelas main grup A, skuad asuhan Jeff Jiangjie ini membukukan empat poin. Di laga terakhir Jakarta Bayangkara akan melawan wakil Korea Selatan Incheon Korean Air Jumbos, yang menduduki puncak kelas main grup A, dengan enam poin dari dua pertemuan. Pastinya Jakarta Bayangkara akan memberikan penampilan terbaiknya, agar bisa lolos keempat besar. Tentunya Jeff Jiangjie akan memberikan tekanan yang berbeda, karena memiliki misi wajib menang. Jika saja di laga terakhir Jakarta Bayangkara meraih kemenangan dengan torehan tiga poin lawan Incheon Korean Air Jumbos, maka Jakarta Bayangkara yang bakal lolos ke babak empat besar, menorehkan tujuh poin. Sementara al-ahli, selaku tuan rumah akan melawan Juru Kunci, walaupun ia menang tetap akan berada di posisi tiga dengan lima poin. Terima kasih telah menonton!